Bapenda Kota Bengkulu akan menyalurkan karcis dan baju bagi juru parkir pada awal Februari nanti. Pendistribusian atribut ini sebagai penanda bahwa Jukir menarik retribusi secara legal. Selain itu, Bapenda Kota juga akan menyerahkan SPT Parkir. Dikatakan Kepala Bapenda Kota Edison, masyarakat nantinya diminta tidak melayani dan membayar jika juru parkir tidak memberikan karcis saat bertugas. Sementara itu, per 1 Februari nantinya, pemerintah kota juga akan memperlakukan tarif parkir baru di Kota Bengkulu. Untuk kendaraan roda 2, tarif parkir sebesar Rp2.000 dari sebelumnya Rp1.000 dan kendaraan roda 4, tarif parkir Rp3.000 dari sebelumnya Rp2.000. Dengan kenaikan tarif parkir ini, pemerintah kota berharap tidak lagi terjadi kebocoran PAD sehingga pendapatan bagi daerah bisa optimal. Di awal Februari nanti karcis terbagi, salian dengan kita siapkan baju, baju rompi parkir yang baru. Nanti seluruh parkir-parkir nanti kita sesuaikan pakai baju yang baru. Nanti kita nampak parkir-parkir yang mana ilegal, mana-mana yang resmi. Nah sekarang kan kita nggak tahu lagi. Kita nanti kita himbau, nanti akan kita kumpulkan di awal Februari. Seluruh jukir harus pakai baju itu. Kalau kita sosialisasi tidak memakai rompi itu, kita minta kepada pemilik kendaraan tidak usah baik.